Intro Selamat malam pra netizen manapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Saya hanya ketawa saja melihat dengan adanya Pak Ganjar selama ini Ini, Ganjar Prano dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi Wow, inilah kalau beraninya melawan penguasa Bisa saja seperti itu Jadi, buat apa sih kok dilaporkan sekarang? Ada dugaan-dugaan apa sih sebenarnya? Kenapa tidak dari dulu? Kalau ada dugaan-dugaan gratifikasi masalah Bank Jawa Tengah Bank Jateng disitu Ya, seharusnya diungkit mulai dulu Kenapa sekarang kok mau diungkit Apakah karena hak angket bergulir selama ini Lalu kemudian seorang Ganjar dilaporkan Karena pertama kali inisiasi hak angket ini adalah Ganjar disitu Untuk mencari titik temu dugaan-dugaan kecurangan selama ini Ganjar gaungkan hak angket Tiba-tiba dirinya dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi Jadi, gimana coba? Jadi, gak paham konsepnya bagaimana Apakah semua orang tersandra? Begitu kan ya Jadi, kalau Pak Ganjar tidak ada bukti sama sekali Berani mereka mengatakan begitu kan Berani mereka datang begitu Seperti Anies Baswedan Dituduh apa coba ya Ya, bisa saja nanti Anies Baswedan diungkit lagi masalah Formula E Diungkit lagi masalah ini Begitu kan ya Karena terlalu menggaungkan hak angket Bisa saja seperti itu Begitu Jadi, apakah orang digertak dengan adanya kasus-kasus seperti ini? Saya kira Pak Ganjar akan tetap melawan mereka Kalau mereka tidak terbukti Begitu kan ya Karena nampaknya hari ini berbagai cara Orang-orang itu ya Apa namanya Dilakukan begitu kan Untuk Apa namanya Kepentingan-kepentingan tertentu Saya masih teringat dengan apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah Begitu kan ya Pernah ingat gak ya teman-teman Disampaikan oleh Fahri Hamzah Pasti ada salah satu calon presiden Yang akan ditangkap dan masuk penjara Jangan-jangan Pak Ganjar Ini masih muncul spekulasi begitu kan Dengan apa yang disampaikan oleh Apa namanya Fahri Hamzah Jangan-jangan yang lain Nah Dengan adanya seperti ini kan Baru muncul begitu kan ya Baru pertama kali Ganjar ini dilaporkan soal dugaan gratifikasi Begitu Kalau tidak terbukti ya silahkan Kita proses Apa namanya Kita hadapi begitu kan ya Kalau memang ada dugaan-dugaan seperti itu ya Kita lihat saja begitu Sebagai seorang gubernur disitu Begitu Itulah Ya nampaknya mereka Mereka-mereka begitu kan Mulai agak panik begitu Terkait dengan Adanya hak angket ini ya Satu persatu sudah Mulai dipreteli Begitu Salah satunya Mari kita baca Ganjar Prano dilaporkan ke KPK Atas dugaan gratifikasi Wow Ngeri-ngeri sedap hari ini Begitu kan ya Hebat sekali permainan catur Pak D Lihat saja begitu kan ya Tambah ngelu Pak ya Ngopo Kemarin ikut-ikutannya pres Katanya begitu Jadi apakah Pak D Sudah tahu semuanya di dalam ini Begitu kan ya Kalau tahu Kalau tahu Ini punya dampak juga Kepada hak angket disitu Begitu kan Jadi artinya apa Artinya bukan tidak mungkin Siapapun akan bisa Dipanggil ya Untuk diperiksa dan sebagainya Di tengah lagi hangat-hangatnya Isu hak angket Begitu kan Ganjar malah dilaporkan ke KPK Oleh EPW Atas dugaan gratifikasi Gak menduga hal ini Adalah upaya untuk Menggertak Ganjar Dan koalisinya Agar mematalkan hak angket Segala cara dilakukan oleh Pak Lura Untuk menggembosi hak angket Apakah Apa namanya ECW EPW Akan melaporkan seorang Gibran Nah Kalau memang dilaporkan Apakah benar Dengan adanya seperti ini Begitu kan Masuk sebagai Ya Wali kota Bogor Ini gimana Coba bayangkan Begitu kan Ya Kalau ketua EPWnya Sudah masuk ke PSI Bukan tidak mungkin Ada dugaan-dugaan Dan gertakan-gertakan Yang Memicu Apa namanya Kepentingan-kepentingan tertentu Begitu Jadi Masih Nuansa Masih agak Gimana Begitu sekarang ini Di tengah hangat-hangatnya hak angket Malah banyak yang di Apa namanya Pak Ganjar Dilaporkan sana-sini Begitu Kami tidak mendukung Siapa-siapa Kalau memang ada korupsi Silahkan Proses secara hukum Begitu kan Yang namanya korupsi Itu adalah musuh kita bersama Begitu Jadi dengan adanya seperti ini Maka Sudah cukup kelihatan Sebenarnya Kalau Misal Pak Ganjar Dilaporkan Apa namanya Terkait dengan garantifikasi Ya Di Bank Jateng Ya kita Tunggu saja Begitu kan Apakah IPB benar Atas dugaan-dugaan Seperti itu Begitu Sedih pantas negara ini Gak maju-maju Kasus korupsi Suma jidajiin Bergaming politik Kalau lo nurut Kasus lo aman Ya Bantu tutupin Kalau gak nurut Ya buka abis-abisan Jadinya Kayak benar-benar serius Mau berantas korupsi Kapan ya Indonesia Punya pemimpin Yang benar-benar jujur Wow Benar begitu kan Kenapa Kalau memang terjadi Nuansa-nuansa Korupsi Silahkan diproses Secara hukum Kenapa tidak dari dulu Begitu kan Ya Ibaratnya sekarang ini Kenapa kasus-kasus Seperti itu Seakan-akan ditukar Ya Dengan adanya Situasi kepentingan Politik Begitu kan Kalau lo Punya kasus Begitu kan Ya Kalau kalau Kau gak ikut gue Kita kira-kira seperti itu Begitu Kalau lo gak ikut gue Lo gak akan aman Kalau lo ikut gue Posisi aja aman Apakah semua orang Tersandra dengan adanya Seperti itu Begitu kan Kita harus berpikir Secara logis lah Dengan adanya Situasi seperti ini Begitu kan Di tengah angket bergulirnya Panas-pasanya di DPR Eh malah-malah Mau dilaporkan Begitu kan Ya dulu kemana Dari dulu kemana Kan logikanya Seperti itu Begitu Artinya apa Artinya selama ini Nuansa-nuansa Bersifat politis itu Masih dimainkan Jangan-jangan Kalau Anies Baswedan Ngotot lagi Bisa saja Dilaporkan juga Jangan-jangan Muhaimin ya Pak Muhaimin Kalau Ngotot lagi Mau dilaporkan juga Begitu kan Jadi ini Banyak sekali Nuansa-nuansa Seperti itu Yang kemudian Menurut saya pribadi Tidak fair Begitu kan Kalau semuanya Ya Di Apa namanya Ditukar dengan yang lain Begitu kan Ya Kepentingan-kepentingan ini Ditukar dengan Yang lain Begitu Bahkan ini Ya Ganjar Peron Dilaporkan ke KPK Atas dugaan Gratifikasi Wow Ngeri begitu ya Saya Saya bacanya ini Ngeri begitu kan Saya bacanya Saya ngeri begitu ya Masa sekelas IPW mau melaporkan itu Begitu kan Ada apa Begitu kan Mari kita baca Indonesia Police Watch Ya IPW melaporkan Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Perano Dan ex-direktur utama Bang Jateng Berinisial S Ya Ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Ketua IPB Sugeng Teguh Santoso Mengatakan Ganjar dan S Dilaporkan atas Dugaan penerimaan Gratifikasi Atau swap Berupa cashback Dari perusahaan Asuransi IPW melaporkan Adanya dugaan penerimaan Gratifikasi Atau swap Yang Dima oleh Bang Jateng Dari perusahaan-perusahaan Asuransi Biasanya IPW itu Selama ini Kritik-kritik Habis-habisan ke Pemerintah Kok sekarang ini Melempam Begitu kan ya Kok sekarang ini Dari dulu Begitu ketika IPW membantah Terkait dengan Apa Tutu dengan Tutu dengan Berbagai cara Itu biasanya Tidak terbukti Begitu kan Sugeng mengatakan Perusahaan asuransi Itu memberikan Pertanggung jaminan Ya pertanggungan Jaminan kredit Kepada Direktur Bank Jateng Yang dipahangi Sebagai cashback Bahkan nilai Cashback diduga Sekitar 16% Yang dibagikan Untuk tiga pihak Rinciannya 5% Untuk operasional Bank Jateng 55,5% Untuk pemegang Saham Bank Jateng Yang terdiri Dari pemerintah Atau kepala daerah Dan 5,5% Pemegang saham Pengendali Bank Jateng Dalam bukti terima Laporan Sugeng Disebutkan Laporan itu Menyangkut Dugaan Gratifikasi Suap Penyalahgunan Wondang Direktur Utama Bank Bank BPD Ya Jateng Bahkan Adilandana Dalam kasus itu Diduga Mengarah Kepada Gajar Selaku Gubernur Jawa Tengah Adapun Nilai Dugaan Gratifikasi Atau Suap Mencapai Lebih dari 100 Milyar Angka Tersebut Menilai Dengan 5,5% Cashback Yang Diberikan Perusahaan Asuransi Tersebut Bahkan Ali mengatakan Pihaknya Segera Menindaklanjuti Aduan Tersebut Dengan Melakukan Gratifikasi Klarifikasi Ada pun Laporan Di KPK Diproses oleh Direkturat Pelayanan Laporan Dan Pengaduan Masyarakat PLPM KPK Artinya Kalau memang Sudah jelas-jelas Seperti itu Kenapa Tidak Dulu Dilaporkan Kenapa Sekarang Dan itu Pertanyaan Penting Bagi kita Jangan-jangan Ada nuansa Apa Jadi Kalau semuanya Itu tersandra Lalu kemudian Ngancam-ngancam Seperti ini Mau lapor Sana sini Saya kira Kita Gimana Kalau ada Dua periode Seperti Pak Ganjaran Memimpin Jateng Seharusnya Kalau ada Temuan-temuan Seperti itu Seharusnya Diproses secara Hukum Dari dulu Kenapa Sekarang Seperti ini Oke Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton-tonton channel Hoda Report Kesehatan ini Karena ada Berita-berita Menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di-subscribe Di Youtube Hoda di Podcast Rakyat ini